Pemirsa setelah diotopsi, dua jenazah nenek dan cucu korban kebakaran depo Pertamina Plumpang Koja, Jakarta Utara tiba di rumah duka. Pemangkaman kedua korban juga diwarnai isak tangis keluarga dan kerabat korban. Wanita ini menangis dan terkulai lemas saat mengiringi jenazah nenek Sumiati, 70 tahun, dan cucu Tris Rea Aprilita. 12 tahun ke rumah duka Jalan Bendungan Melayu, Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Rabu Siang. Kedatangan kedua jenazah ini juga disambut isak tangis keluarga dan para kerabat. Sebelumnya kedua korban kebakaran depo Pertamina Plumpang ini diotopsi di RS Poli Kerama Jati, Jakarta Timur. Kedua jenazah korban langsung dimakamkan di TPU Semper, Jakarta Utara. Pihak keluarga serta sejumlah guru sekolah dari korban Tris Aprilita terkuasa menahan tangis saat jenazah dimasukkan ke liang lahan. Tris Rea Aprilita itu anak yang manis. Tidak pernah merecokkan orang tua, tidak pernah merengek pada orang tua. Ibu juga sangat baik, ada pantu, anak, cucu, yang mana telah membesarkan kami-kami orang. Sungguh kehilangan sekali karena sosoknya adalah anak yang sangat cerdas, santun, sopan, dan soleha. Dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sekalipun. Sebelumnya satu keluarga yang berjumlah lima orang menjadi korban kebakaran depo Pertamina Plumpang. Dua di antaranya nenek Sumyati dan cucunya Aprilita, 12 tahun. Kelima korban ini tersambar api saat hendak mengungsi ke tempat keluarganya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan.